Oke teman-teman, saat ini saya akan mengupgrade Lenovo IDpad Gaming 3 Yang hanya menggunakan SSD NVMe ini Saya akan menggantinya menggunakan hard disk Ini sudah saya pasang Jadi standarnya, laptop ini tidak menggunakan hard disk Kita harus memasangnya sendiri Atau mengupgrade sendiri ini 500GB Dan ini, SSD ini akan saya pindah ke sebelah sini Tapi saya akan lebih fokus bagaimana cara untuk memasang habisnya Jadi masang hard disk seperti ini Kita akan diberi sebuah bungkusnya Sudah saya masukkan di sini Ini dia Biar teman-teman tidak salah Jadi ini cara pemasangnya saya tidak akan membuka Karena sudah saya baut ini Ini dia Seperti ini tepatnya Jangan sampai kebalik Ya, seperti ini Dilihat Ini tepat slotnya Kalau sudah Sebelum teman-teman melakukan Setelah membongkannya Dipastikan buka dulu tempat baterainya Atau soket baterainya ini Agar tidak terjadi short circuit Atau terjadi Setelahnya apa ya Asli stick pendek Yang menyebabkan dapur kita akan jadi rusak Ini dipuat dilepas dulu Di lepas, hanya melepas Kita ini dorong ke belakang Di sisi sebelah kiri kanan Kita dorong ke belakang Entah menggunakan jari Atau menggunakan skrup Benes di kiri kanannya Kita buka Setelah kita buka di sini Kemudian baru kita buka Ini nya SSD yang ini NVMe nya ini Kita buka Kita pindahkan Hati-hati pindahkannya Terus kemudian Kita buka skrup ini Sini skrup ini untuk SSD NVMe nya 22 Condenser tipenya 2282 Ini kita buka Karena kalau ini tidak dibuka Kita tidak akan pernah bisa memasang harddisk Karena akan diketerganjal oleh ini Bukannya ini Harus menggunakan Ini Ini Capit ini Kita putar Pelan-pelan saja Karena ini tidak terlalu susah Bukannya cukup pelan-pelan saja Ini sudah Kita simpan Karena mungkin sesaat kita akan membutuhkannya lagi Kita simpan Kita taruh disini lagi Setelah ini kita pasang semua Kemudian kita pasang Kemudian kita buka Tempat harddisk nya Saya ganti jadi minus Disini Ini dia ganti O- Kemudian saya Tempat harddisk Jadi harddisk ini Kita akan colokkan Ke sebelah sini Saya akan coba zoom ya Teman-teman Ini kita Yang warna hitam Kita geser ke atas Geser ke atas Pelan-pelan saja Nah setelah ke atas Full ke atas Setelah ini full ke atas Sebenarnya kita pasang harddisk nya Oh jangan lupa Kita pasang Soket nya Tosot nya Ini dia Ini pasang Seperti ini Ini saja panjang Sebelah kiri Yang pendek Sebelah kanan Seperti ini Dan kita masukkan Kita dorong ke dalam Sampai bunyi Nah ini dia Ini sudah terpasang Dengan benar Dan setelah dipasang ini Baru kita pasang Kesini Pastikan soket ini Masuk semua Salot-salot nya Ini Ini masuk ke depan juga Kemudian kita masukkan Ini caranya agak susah Saya akan coba dekatkan lagi Biar lebih Fokus Nah ini agak susah Sedikit sih Kita dorong Kedalam Warna biru ini Kita dorong Yang warna biru di belakang Dorong Ini dia Dorong kedepan Warna putih ini Sampai menyentuh Sejajar dengan warna putih Yang ada di soketnya Putih ini Sejajar Dengan warna putih Yang disini Kita dorong warna birunya Dalam Nah Lepas saja Sudah saya dorong Dan dia Sejajar Ingat ya Kita jangan Mendorong warna putihnya Karena ini Bisa saja rusak Kita dorong warna biru ini Ini adalah media Untuk kita bisa Mendorongnya Warna biru ini kan Terpisah Di belakang ini Kan terpisah Kita dorong ininya Kemudian sampai putih ini Lurus dengan putih Yang di soketnya Ini sama ini Lurus sudah Dan ini kita dorong Ke belakang Ke dalam Kita kembalikan lagi Warna hitamnya Ke dalam Dorong ke dalam Tek Sampai binya Tek Dan ini sudah selesai Maka kita sudah Mengupgrade Terima kasih